ini kotoran dari periode kemarin sampai pecah-pecah seperti ini tanda neopo saking panasnya lingkungan kandang teman-teman di dalam kandang pun juga terasa sumuk ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel YouTube Andal Kebunan ini DOD lokalan lagi teman-teman umurnya ini kurang lebih 11 hari karena kemarin turun dari box umur 7 hari teman-teman kenapa 7 hari sudah saya turunkan ya karena ukuran mereka sudah terlalu besar dan berdesakan di dalam box brooding ini ini box brooding saya minim pemakaian listrik karena hari ini bulan-bulan ini bulan kemarau panjang teman-teman musimnya musim malam panas kemarau pol panas eh 7 hari langsung tak turun ke malam hari dingin enggak enggak dingin sama sekali nyatanya bebek-bebek saya ini kuat bahkan setelah saya turunkan dan selang 12 hari itu sudah terlihat bedanya beda neopo terlihat pertambahan bobot badan atau ukuran bobot ukuran badan dia itu sudah sangat terlihat teman-teman artinya yowes enggak bisa dipaksakan sampai umur 10 hari atau 14 hari seperti di teori-teori biasanya bebek pedaging brooding teman-teman nah ini jumlahnya 300 ekor pakannya yowes pakan pabrian karena apa yang jelas karena singkat dan cepat dalam pemberian pakan hasilnya yowes luar biasa enggak sampai umur 40 hari 32 33 saya panen sudah kerataan 1,7 kilo teman-teman kurang kuasa apa coba umur 32 33 langsung di panen habis kalau pakai pakan campuran yang pertama pasti belinya juga butuh tenaga butuh waktu stoknya juga kadang ada kadang tidak lalu saat memberi pakan harus mencampur komposisinya kalau enggak pas ya bobot badannya kurang atau ampang teman-teman pakai pakan pakan pabrian weh tinggal sakso sakso begitu nah ini ini sepertinya waktu saya beli itu ada umurnya yang sudah lebih dari satu hari bukan DOD lagi nah itu ada dua ekor tuh yang sudah gede tuh terlihat karena ini yow DOD lokalan enggak pabrian ada juga yang masih kunting seperti ini tapi nanti biasanya saat sudah mau panen teman-teman itu sudah hampir raca teman-teman atau ukurnya sudah hampir sama semua nah coba perhatikan lantai kandang saya teman-teman enggak ada sekamnya sama sekali kotoran saya spill sedikit nah ini kotoran dari periode kemarin sampai pecah-pecah seperti ini tanda neopo saking panasnya lingkungan kandang teman-teman di dalam kandang pun juga terasa sumuk ini padahal sudah jam 4 sore bayangkan kalau sirkulasi udara saya kecil seperti ini seperti kandang yang lama bebek sudah pasti panas teman-teman untungnya yang sini sudah habis panen di populasi saya tinggal ini tok 300 ekor jadi enggak usah tanya lagi apakah masih ternak bebek atau tidak jawabannya masih teman-teman tetapi juga ya sedikit sedikit lah nggak usah moyo seperti dulu-dulu karena sekarang harga panen bebek turun lagi di tempat saya per sekarang apa bulan September awal-awal bulan September ini harganya sudah turun jadi 24.000 rupiah per kilogram di tempat kalian berapa coba di tulis di dalam kolom komentar harganya berapa untuk panen hari ini dan biasanya kesukaan pasar tuh dibobot berapa di tempat kalian kalau di tempat saya masih tergolong normal bobot di atas 1,5 2 kg 1 kg 1,2 itu masih sangat laris teman-teman jadi saya juga enggak matok harus bobot sekian baru dipanen atau pasaran yang ramai itu bobot sekian katakanlah bobot 2 kg itu baru dipanen enggak karena disini bobotnya los nah coba saking kering ya kotoran tuh sudah hampir kayak kripek kayak emping nggak ada satupun kotoran yang terlihat basah ini juga dua periode ini enggak saya tabur sekam teman-teman nah jadi ini baru turun juga enggak saya bersihkan di kotoran-kotoran yang dari periode kemarin bisa dibayangkan ini kondisinya juga menurut saya Alhamdulillah mendukung lah dengan sirkulasi udara seperti ini loh seperti ini udara dari luar masuk dari dalam keluar jadi ya di dalam kandang pun enggak enggak bau sama sekali gitu loh bebek juga nyaman meskipun mangap-mangap yowes wajar lah seperti itu nah mungkin cukup sekian review video kali ini untuk pembahasan kandang kukering seperti ini teman-teman enggak ada sedikitpun kotoran basah di dalam kandang kalau di tempat kalian bagaimana apakah kandangnya masih becek apa enggak meskipun musim-musim kemarau seperti ini nah mungkin cukup sekian terima kasih sudah nonton video kali ini apabila video ini bermanfaat silahkan kalian like comment dan subscribe saya lihat ini agar semakin berkembang terima kasih sampai jumpa di video yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh